Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimakumullah Kisah kita kali ini berjudul Berat Deliman Sama Dengan Berat Emas Bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai Untuk mengetahui kisah selengkapnya Dikisahkan salah seorang dari kalangan salaf Memasuki kebun Ia dalam keadaan sangat lapar dan lelah Karena sehabis safar dari perjalanan jauh Tiba-tiba pandangannya tertuju kepada pepohonan Ia melihat ada buah apel yang jatuh Maka ia mengelurkan tangannya Kemudian ia memakan sebahagiannya Dan ia minum air sungai yang ada di samping kubun tersebut Tapi ia kemudian tersadar Ia berkata dalam hati Celakalah engkau Sebagaimana mungkin engkau makan buah-buahan milik orang lain tanpa izin Ia bersumpah tidak akan pergi Sebelum ia mengetahui pemilik kebun tersebut Ia ingin meminta agar apa yang telah ia makan itu dihalalkan Ia terus mencari pemilik kebun Akhirnya ia menemukan rumah pemilik kebun itu Ia mengetuk pintu rumah Ketika pemilik kebun itu keluar Ia menjelaskan keinginannya seraya berkata Saya telah memasuki kebun Tuhan Yang berada di samping sungai Saya telah mengambil apel ini dan memakan setengahnya Kemudian saya ingat bahwa ini bukan milik saya Saya ingin agar Tuhan memaafkan saya Karena telah memakannya Maafkanlah kesalahan saya ini Pemilik kebun itu berkata Saya tidak akan memaafkanmu kecuali dengan satu syarat Laki-laki itu bernama Sabit bin Marzaban Ia berkata Apakah syarat itu? Pemilik kebun itu berkata Engkau mesti menikahi putriku Sabit bin Marzaban berkata Aku siap menikahinya Pemilik kebun itu berkata Tapi ketahui lah Bahwa putriku itu buta tidak melihat Bisu tidak berbicara Tuli tidak bisa mendengar Dan lumpuh tidak bisa berjalan Sabit bin Marzaban mulai berfikir Dan menimbang-nimbang apa yang mesti ia lakukan Kemudian ia sadar Bahwa diuji dengan perempuan seperti itu Lebih baik Daripada memakan nanah di neraka Jahannam Sebagai balasan Karena memakan buah apel tersebut Bukankah hari-hari di dunia ini Hanya sementara Akhirnya ia menerima pernikahan itu Ia ikhlas menerima balasan Dan pahala dari Allah Tuhan semesta alam Tiba lah hari pernikahan Sabit bin Marzaban sangat susah hati Seraya berkata dalam hati Bagaimana mungkin menikah dengan seorang Perempuan yang tidak dapat berbicara Tidak melihat Tidak mendengar Dan juga tidak dapat berjalan Ia gelisah Ia ingin agar ia ditelan bumi saja Sebelum peristiwa itu terjadi Akan tetapi Ia bertawakal kepada Allah Sambil mengucapkan Tiada daya dan upaya Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kita akan kembali kepadanya Pada malam pengantin Sabit bin Marzaban melihat istrinya Ia dapati perempuan itu berdiri di hadapannya Mengucapkan salam Ketika Sabit bin Marzaban melihatnya Ternyata ia laiknya seorang Bidadari dari surga Setelah lama terdiam Ia berkata Apakah ini? Ia bisa berbicara Mendengar Melihat dan berjalan Sabit bin Marzaban memastikan Apa yang telah diberikan tukang kebun itu kepadanya Istrinya menjawab Apa yang dikatakan ayahku itu benar? Ia tidak berlusta Sabit bin Marzaban berkata Engkau membenarkan ucapannya Istrinya berkata Ayahku bercerita tentang aku Ia katakan aku bisu Karena aku tidak pernah mengucapkan kata-kata yang haram Aku tidak pernah berbicara dengan laki-laki yang tidak halal bagiku Aku tuli Karena aku tidak pernah duduk di tempat orang-orang menggosip Dan cerita-cerita dusta Aku buta Karena aku juga tidak pernah melihat laki-laki yang tidak halal bagiku Dan aku lumpuh Karena aku tidak pernah berjalan di tempat kemaksiatan Berjalan waktu Kemudian Allah SWT Mengkaruniakan mereka berdua dengan anak yang sangat soleh Yaitu lahirlah Nu'man bin Thabit Atau yang kita kenal dengan panggilan Abu Hanifah Atau Imam Hanafi Rahimahullah Ulama besar dari empat mazhab yang terkemuka Subhanallah Perhatikan dan ambillah pelajaran dari laki-laki dan perempuan yang bertakwa ini Bagaimana Allah SWT mempertemukan antara mereka berdua Dengan izin Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh